Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa untuk menyelamatkan ekonomi dari dampak resesi dibutuhkan peran seluruh rakyat Indonesia. Satu langkah kecil yang dapat dilakukan oleh masyarakat sangat berdampak terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional. Apa saja langkah tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pandemi COVID-19 telah membatasi banyak aktivitas sosial ekonomi di masyarakat. Pemerintah banyak menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat seperti PSBB, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan lain sebagainya. Akibatnya ekonomi RI tumbuh minus dan terancam kembali masuk jurang resesi di tahun ini. Berbagai stimulus dan bantuan dari pemerintah kepada pelaku usaha dan masyarakat telah diberikan, seperti insentif pajak, bantuan sembako, bantuan langsung tunai, kartu prakerja, hingga subsidi listrik bagi pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Namun untuk menyelamatkan ekonomi dari dampak resesi dibutuhkan peran seluruh rakyat Indonesia. Satu langkah kecil yang dapat dilakukan oleh masyarakat sangat berdampak terhadap pemulihan ekonomi nasional. Tentunya selain tetap patuhi protokol kesehatan, terdapat beberapa cara lainnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dalam negeri. Salah satu caranya ialah dengan membeli produk lokal milik usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Produk UMKM bisa ditemui di jarak-jarak terdekat kita yakni bisa dari jualan tetangga, teman, bahkan keluarga. Peran masyarakat untuk saling membantu atau rakyat bantu rakyat bukan hanya sekedar slogan, tetapi memang sekarang sudah menjadi suatu arjen dan suatu kebutuhan untuk menggerakkan sektor-sektor usaha Mikro. Tetapi tentunya para pelaku usaha juga harus terus berinovasi untuk tetap menarik minat masyarakat agar dapat membeli produk yang dijual. Lantas apakah keuntungan jika masyarakat membeli produk UMKM terutama yang berasal dari lingkungan terdekat dan inovasi apalagi yang harus dilakukan oleh para UMKM agar bisa bertahan di tengah pandemi? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Ya pemirsa, meskipun PPKM level 4 masih diterapkan hingga 25 Juli mendatang, tidak menutup kemungkinan ekonomi Indonesia bisa bangkit. Apalagi masyarakat bersinergi membantu pemerintah menangani COVID-19. Dan kita tahu memang PPKM-nya masih belum berakhir, ini kondisinya masih cukup darurat dalam tanda kutip karena memang penambahan kasusnya masih cukup tinggi meskipun pemerintah juga menyebut bahwa relaksasi bisa saja diberikan jika memang kasus COVID-19 mengalami penurunan secara harian. Dan bagaimana kemudian akhirnya langkah kita sebagai masyarakat bisa membantu pemulihan ekonomi? Langsung saja kita bahas topik kali ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Selamat siang Mangi. Halo selamat siang Pak Jar. Ya Mangi ini kita tahu kita sedang berada di PPKM level 4 begitu ya, yang memang kemarin baru saja diumumkan begitu oleh Presiden Joko Widodo bahwa kondisi kita masih belum bisa diberikan relaksasi lebih jauh. Tapi kemudian bagaimana kemudian perkembangan dari kasus COVID-19 sendiri dalam PPKM level 4 ini? Oke Fajat, jika kita bicara terkait dengan PPKM level 4 memang sedang diterapkan oleh pemerintah ya, sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 mendatang. Nah meskipun PPKM level 4 ini memang belum secara signifikan bisa menurunkan penambahan kasus harian COVID-19, tapi ternyata sudah mulai menunjukkan hasil yang semakin positif atau sudah ada progresnya Fajat. Dimana penambahan kasus harian COVID-19 pada tanggal 21 Juli 2021 lalu atau kemarin ya lebih tepatnya, ini sudah bisa ditekan hingga penambahan hariannya hanya mencapai sekitar 33.722 kasus. Nah kalau kita kilas balik sedikit ke minggu-minggu sebelumnya ya, ke hari-hari sebelumnya, penambahan harian kasus COVID-19 secara nasional itu bahkan tembus ya di atas 50.000, di atas 40.000, dan memang peningkatannya sangat signifikan. Tapi semakin ke sini kita lihat progresnya sudah mulai terlihat ya, dari penerapan pembatasan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat ternyata sudah bisa menurunkan secara tidak langsung ya, lonjakan kasus COVID-19 secara nasional. Karena pada tanggal 19 Juli 2021 penambahan kasus harian COVID-19 itu berada di atas 34.000, kemudian di tanggal 20 Juli memang naik sedikit ya menjadi 38.000, tapi kemarin 21 Juli sudah mulai melandai lagi dan hanya mencapai 33.000. Dan kedepannya kita berharap dengan segala kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah, ini akan semakin menekan lonjakan kasus COVID-19, bahkan bisa ditekan penambahan hariannya ini mencapai di bawah angka 10.000 dalam satu harinya. Dan intinya ya, Pak Jar, dari kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini, dan sudah terlihat ya sedikit demi sedikit progresnya kita sebagai masyarakat juga harus tetap optimis dan harus tetap semangat bahwa kita yakin kedepannya pandemi COVID-19 di Indonesia ini akan segera berakhir dan kita bisa beraktifitas kembali secara normal, kemudian ekonomi Indonesia juga akan bisa kembali pulih dan bisa kembali bangkit pajak. Dan tentunya pada episode lalu saya juga sudah sempat membahas ya, bagaimana sih caranya masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Salah satu caranya adalah dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, dimanapun kita berada, kemudian juga dengan menjaga kesehatan dan imunitas tubuh kita, dan ketika kita menemukan ada orang-orang di sekitar kita yang terinfeksi COVID-19, ini nggak boleh dikucilkan pajak. Jadi harus kita bantu, kita support mereka, kita berikan informasi-informasi yang memang berguna bagi proses penyembuhan pasien tersebut, begitu ya jangan lagi dikucilkan. Kemudian sebenarnya di luar dari cara-cara tersebut masih banyak cara-cara lainnya yang bisa kita lakukan nih, dari sisi hilir begitu ya sebagai masyarakat untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 dan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Karena kalau kita lihat lagi sebenarnya sudah banyak sekali kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah ya untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 dan juga pemerintah telah memberikan bantuan-bantuan ya berupa bantuan sosial, bantuan langsung tunai kepada mereka yang terdampak pandemi agar ekonomi Indonesia ini semakin terpuruk. Jadi pada intinya kerjasama saat ini dari berbagai pihak ya, baik pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, dan pihak manapun ini sangat dibutuhkan agar pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir dan juga kita bisa kembali beraktifitas secara normal seperti sediap kalah nih Pajar sebelum adanya pandemi COVID-19 Pajar. Ya, jadi memang masih kita pantau terus ya bagaimana kemudian perkembangan kasus COVID-19 dari hari ke hari meskipun tadi Mangi sebutkan sudah sedikit mengalami penurunan atau sudah melandai dan terkait dengan kapasitas testing tentunya juga tetap harus kita awasi, kita kawal bersama bagaimana kemudian tingkat testing ini juga bisa memberikan angka yang cukup baik dari hari ke hari. Nah, terkait dengan pemulihan ekonomi, Mangi tadi sudah sempat disinggung sedikit. Tapi apa kemudian langkah-langkah yang sebetulnya bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat untuk mendorong pemulihan ekonomi? Oke Pajar, kalau langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya untuk mendorong atau mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mungkin kalau diminta memberi bantuan seperti pemerintah, begitu ya menganggarkan dana hingga puluhan juta rupiah, miliaran rupiah, atau triliunan rupiah, itu kan memang berat begitu ya untuk dilakukan oleh masyarakat. Tapi jangan khawatir, ternyata masih banyak cara lainnya nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendorong atau mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Salah satu caranya adalah dengan belilah produk UMKM atau belilah produk-produk lokal yang dihasilkan dari dalam negeri. Simpelnya, coba Fajar atau pemirsa IJF Channel, perhatikan di sekeliling kita, adalah si teman kita atau mungkin kerabat kita, saudara kita, tetangga kita yang berjualan begitu ya di tengah pandemi COVID-19, coba produknya dibeli ya dan karena hal tersebut ini ternyata bisa sangat membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan tentunya sangat berarti bagi si penjual produk tersebut begitu ya. Karena ketika kita membeli produk dalam negeri sendiri, ini artinya akan banyak pihak-pihak yang diuntungkan dan akan merasakan banyak dampak positif Fajar. Dan sebenarnya hal tersebut ini memang terlihat simpel begitu ya dengan membeli jualan atau produk yang teman kita jual, tetangga kita jual, kerabat kita jual tapi apabila dilakukan oleh banyak pihak begitu ya dilakukan secara matang ini juga akan bisa mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan tidak menutup kemungkinan begitu ya bisa menolong Indonesia agar tidak masuk kembali ya ke jurang resesi di tahun 2021 ini. Apalagi menurut ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, saat ini UMKM di dalam negeri sendiri banyak yang berasal dari karyawan-karyawan yang telah di PHK atau dirumahkan oleh para perusahaannya. Jadi dengan satu langkah kecil ya dengan kita membeli misalnya produk yang teman kita jual kerabat yang teman kita, kerabat yang dijual produk-produknya begitu oleh kerabat kita itu bisa sangat menolong dan membantu mereka Fajar di tengah pandemi COVID-19 dan ternyata hingga saat ini sudah banyak sekali juga gerakan-gerakan sosial ya yang digalangkan oleh masyarakat untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 Fajar. Oke jadi saling bantu begitu ya terutama dari lingkungan terdekat tapi jika kita ingin melakukan pembelian tadi Mangi, apakah kemudian harus produk lokal kah? Bagaimana kemudian jika akhirnya justru membelinya produk impor? Oke Fajar jadi memang disarankan ya lebih baik membeli produk lokal untuk saat ini kenapa? Karena ketika kita membeli produk lokal tersebut ini akan banyak pihak-pihak yang merasakan dampak positif baik dari sisi penjualnya sendiri, kemudian produsennya, kemudian pemasok bahan bakunya juga bisa merasakan dampak positif begitu ya dan ini juga bisa semakin menggerakkan roda perekonomian dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional jadi rantai ekonominya ini akan bisa lebih terasa begitu ya karena semua produk-produk yang dihasilkan ini berasal dari dalam negeri kemudian menurut Bima Yudistira sendiri ya selaku Direktur Selios ternyata 90% UMKM yang ada di Indonesia ini berasal dari golongan usaha mikro dan juga ultra mikro yang memang pendapatannya dalam satu tahun ini di bawah 300 juta rupiah dan lagi-lagi kita bisa simpulkan ya ketika adanya pandemi COVID-19 golongan-golongan yang paling terdampak adalah masyarakat kelas menengah bawah dan juga para pelaku usaha kecil ya seperti usaha mikro dan juga ultra mikro jadi ketika kita membeli produk-produk mereka begitu ya dimulai dari tetangga kita dulu atau kerabat kita dulu, tempat kita dulu itu sangat berarti bagi mereka Fajar meskipun terlihat simpel tapi lagi-lagi apabila banyak hal yang melakukan gitu ya banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut ini akan bisa juga mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional meskipun sebenarnya saat ini juga pemerintah telah banyak memberikan bantuan ya bagi UMKM begitu ya dan di tahun 2021 ini juga pemerintah kembali memperpanjang bantuan bagi UMKM tapi tetap saja di sisi lain UMKM ini juga tetap membutuhkan pembeli ya agar mereka juga bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 Fajar kira-kira seperti itu oke jadi memang tadi catatannya begitu ya bagaimana kemudian kita bisa saling membantu dengan cara melakukan pembelian terutama ke lingkungan terdekat sekali lagi tadi ada perbedaan ternyata ya jika memang yang kita beli atau kita konsumsi adalah produk lokal ataupun tadi produk impor karena produk lokal kita tahu efek bergandanya yang diharapkan bisa menjadi penggerak perekonomian nah kemudian jika masih terkait hal ini begitu Umangi apakah kemudian ada gerakan-gerakan yang memang sudah dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi nasional nah Pajar ternyata sudah banyak sekali di luar sana ya gerakan-gerakan yang digalang oleh masyarakat untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 salah satunya ini ada dari Jogjakarta Fajar dari komunitas sepeda atau bikers yang biasa disebut dengan gerakan sosialnya ini ya disebut dengan melarisi konco dewe nah mungkin kalau orang Jawa ini artinya sudah paham ya sudah mengerti gitu ya jadi bisa kita artikan melarisi konco dewe ini sebagai satu gerakan yang membantu teman-temannya begitu ya agar produk-produk yang dijual teman-temannya ini bisa lebih laku di pasaran jadi awalnya Pajar gerakan sosial melarisi konco dewe ini memang dimulai dari komunitas sepeda di Jogjakarta begitu ya jadi satu minggu sekali Pajar mereka ini komunitas bikers tersebut begitu ya melakukan goes ya keliling Jogjakarta begitu selesai goes mereka biasanya mampir ke salah satu kafe ataupun restoran ya milik salah satu komunitas yang ikut dalam melarisi konco dewe tersebut ya jadi tujuannya memang untuk melarisi dagangannya teman deh Pajar melarisi jualannya teman jadi itu rutin mereka lakukan dalam satu minggu sekali dan tujuannya juga memang untuk membantu para UMKM kuliner ya yang terdampak pandemi COVID-19 selain melarisi konco dewe juga masih ada lagi sebenarnya gerakan-gerakan sosial lainnya yang telah dilakukan oleh masyarakat ya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 salah satunya adalah yang ada di Jawa Timur yaitu di Kediri namanya Batman Pajar Batman ini singkatan dari bantuan isolasi mandiri jadi masyarakat sekitar ya ini tergerak ya hatinya ya untuk membantu para pasien yang melakukan isolasi mandiri karena beberapa waktu belakangan ini banyak sekali kasus ya ketika pasien melakukan isolasi mandiri tanpa pantauan ya ini ternyata banyak yang nyawanya tidak tertolong dan akhirnya masyarakat di Kediri Jawa Timur tersebut ya tergerak hatinya untuk membangun gerakan Batman tersebut dan ketika ada masyarakat di sekitar yang melakukan isolasi mandiri ini diberikan makanan, dipantau, kemudian juga diberikan informasi-informasi terkait yang memang mereka butuhkan ya untuk progres mereka bisa sembuh di tengah pandemi COVID-19 jadi sisi positifnya dari melalui si Konco Dwe dan juga Batman ini kita bisa lihat begitu ya sedangkan hingga saat ini masyarakat juga antusias nih untuk membantu sesama yang memang terdampak pandemi COVID-19 dan juga berharap ya sedepannya pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan perekonomian juga bisa kembali pulih pajar seperti sedia kalah oke tapi jika kita berbicara dari sisi lainnya atau dari hal lainnya terutama dari kacamata pelaku usaha begitu ya tadi kita tentunya melakukan pembelian transaksi dari pelaku usaha atau penjual yang menawarkan barang dagangannya terutama tapi dari sisi pelaku usaha sendiri Mangi apa yang kemudian harus dilakukan untuk tetap bisa bertahan di tengah kondisi sulit seperti saat ini oke Fajar kalau dari sisi pelaku usaha tentunya pelaku usaha juga harus terus berinovasi ya di tengah pandemi COVID-19 agar mereka ini bisa bertahan dan bisa survive di tengah keterpurukan ekonomi nah beberapa waktu lalu saya sempat melakukan riset begitu ya Fajar ya bahwa saat ini ada salah satu bisnis yang memang lagi banyak diminati oleh masyarakat begitu ya dan kita katakan bisa kita katakan ini sebagai bisnis yang naik down nih di tengah pemberlakuan PPKM level 4 ini yaitu bisnis catering isolasi mandiri nah karena pada dasarnya sebenarnya pasien yang melakukan isolasi mandiri itu kan tidak boleh berpergian keluar rumah begitu ya jadi mereka harus stay di tempat isolasinya jadi mereka juga untuk membeli makanan harus menunggu makanannya dikirim dan ternyata ini menjadi satu peluang bagi beberapa orang untuk menjalankan bisnis catering isoman tadi dan tentunya ada beberapa tips ya yang bisa diambil nih oleh pemerintah IDX Channel dan juga masyarakat Indonesia ketika ingin mencoba berbisnis catering isoman jadi pada dasarnya ya masyarakat atau pasien yang melakukan isoman ini kan membutuhkan makanan yang kaya akan vitamin, mineral, kemudian zat-zat penting yang memang dibutuhkan oleh tubuh ya untuk mempercepat pemulihan kesehatan pasien tersebut antara lain membutuhkan vitamin yang makanan ya yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, kemudian mengandung banyak mineral seperti sayuran-sayuran orange ya, wortel, labu, kemudian sayuran hijau tua ya, sawi, kemudian ada pakcoy, ada kangkung, ada bayam, dan masih banyak lagi kemudian jika memang pemerintah IDX Channel ataupun siapapun masyarakat gitu ya ingin mencoba bisnis catering isoman ini disarankan ketika mengelah makanannya ya ini jangan overcook atau jangan berlebihan masaknya karena kalau kita masaknya berlebihan ya, kelamaan gitu ya masaknya nanti vitaminnya yang terkandung dalam makanan tersebut bisa hilang sedangkan si pasien isoman ini membutuhkan makanan yang kaya akan vitamin, mineral, dan juga zat-zat penting yang memang dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan jadi dia begitu ya dari virus COVID-19 dan tentunya untuk inovasi-inovasi resepnya juga sudah banyak sekali ya ada di internet bisa dicontek ya dan memang pada intinya bagi para pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19 ini harus sering-sering berinovasi Pak Jar agar bisa bertahan dari ngantaman pandemi COVID-19 dan juga bangkit dari keterpurukan ekonomi tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai bisnis ya Pak Jar yang bisa dijalankan di tengah pandemi COVID-19 dan tidak hanya bisnis catering isoman, masih banyak bisnis-bisnis lainnya yang bisa kita jalankan dan menurut Pak Jar sendiri apalagi ini bisnis potensial yang bisa mendatangkan cuan di tengah pandemi COVID-19 Pak Jar ya tadi Mangi sudah sebutkan ada makanan sehat begitu ya nah ini makanan sehat sepertinya tidak lengkap jika kita memang tidak disuguhi juga dengan minuman-minuman yang menyehatkan terutama minuman-minuman herbal begitu ya di tengah kondisi pandemi ini bahkan minuman herbal juga cukup menarik perhatian masyarakat karena memang menjadi hal yang terus dikonsumsi dari hari ke hari nah minuman herbal juga bisa menjadi salah satu peluang bisnis dimana ini bisa kita tawarkan melalui berbagai macam varian begitu ya bisa jamu, kemudian juga jus buah-buahan yang memang sudah siap saji, siap tinggal konsumsi saja kemudian juga ada juga minuman-minuman yang berbahan dasar dari ramuan-ramuan tradisional begitu ya seperti minuman wedang jahe, kemudian juga teh rosella dan juga berbagai macam minuman kesehatan lainnya nah ini juga sebetulnya bisa menjadi salah satu pilihan ataupun alternatif jika memang di situasi seperti saat ini kita ingin tetap produktif ingin bisa menghasilkan meskipun memang kita baru mulai dengan skala yang belum bisa begitu besar tapi tentunya ini juga bisa menjadi dilirik menjadi salah satu pilihan selain tadi bisnis makanan sehat yang tentunya bisa juga membantu masyarakat untuk bisa memiliki gaya hidup lebih sehat dan dilengkapi dengan minuman herbal tadi, Mangi ya dan tentunya Fajar memang lagi-lagi ya kunci agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 bagi para pelaku usaha ini adalah harus berinovasi seperti yang sudah Fajar sampaikan tadi, tadi bahwa kita bisa nih berbisnis minuman-minuman herbal ya dengan gaya-gaya yang saat ini memang lagi kekinian atau banyak diminasi oleh masyarakat betul, jadi memang harus berinovasi kuncinya Fajar ya agar kemudian bisa semakin menarik pembeli begitu ya ataupun juga pelanggan agar bisa kemudian terus mengingat produk yang kita tawarkan nah Mangi terkait dengan gotong royong atau usaha saling membantu di tengah pandemi seperti ini adakah kemudian dampak nyatanya terhadap perekonomian ketika kita sebagai masyarakat membeli produk lokal atau bahkan membeli produk yang ditawarkan oleh teman atau lingkungan sekitar Mangi oke Fajar, jadi terkait dengan gotong royong untuk membangkitkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini sebenarnya ketika kita mencoba untuk membeli produk-produk lokal terutama dari lingkungan sekitar kita ya dari teman, dari kerabat, dari keluarga atau dari lingkungan sekitar lah ini kan secara tidak langsung kita juga membantu para UMKM ya yang ada di sekitar lingkungan kita dimana sebenarnya UMKM ini merupakan bisnis yang dijalankan oleh individu atau bisnis rumahan yang memang omsetnya juga tidak terlalu besar begitu ya atau bisa kita katakan yang masuk dalam golongan ultra mikro dan mikro tadi nah selain itu ternyata UMKM saat ini juga banyak ya yang berasal dari karyawan-karyawan yang tadi ya yang di PHK oleh perusahaannya kemudian dirumahkan dan mengalami penurunan pendapatan akhirnya mereka mencoba untuk mencari pendapatan lainnya dengan berjualan-berjualan di tengah pandemi COVID-19 nah dengan kita membeli produk yang mereka jual itu sebenarnya kita sedang membantu juga nih mereka untuk survive dan juga bisa menggerakkan roda perekonomian kita agar bisa mempercepat pembelian ekonomi nasional apalagi ternyata saat ini untuk UMKM sendiri telah menyerap ya sekitar 97% tenaga kerja yang ada di Indonesia kemudian contohnya ketika Fajar misalnya ya membeli satu produk minuman ya yang dijual oleh teman Fajar nah teman Fajar mendapatkan pendapatan dari Fajar kemudian akhirnya mereka juga bisa melakukan konsumsi atau melakukan pembelian barang-barang lainnya ya jadi ada perputaran ekonomi atau pergerakan ekonomi ketika kita saling membantu masyarakat terutama ketika membeli produk-produk lokal Fajar jadi pada intinya kita harus tetap semangat dan optimis ya untuk bersama-sama menekan laju virus COVID-19 sedepannya dan juga mempercepat dan membangun membangkitkan ekonomi nasional kita Fajar ya itu berarti kuncinya adalah kita tetap saling membantu gotong royong agar bisa kemudian menghadapi kondisi yang sulit seperti saat ini di tengah pandemi COVID-19 baik Mangi semoga kita bisa memberikan inspirasi begitu ataupun pencerahan kepada para pemirsa melalui diskusi kita di siang hari ini terima kasih banyak sudah bergabung kita akan lanjutkan di waktu berikutnya dan pemirsa jangan berhenti dari tempat anda kami segera kembali usaha jeda pastikan anda masih bersama kami selamat menikmati